Hi guys, back to Yenmei Pou channel dan kali ini aku mau review sebuah catokan yaitu catokan, ups, sebalik, Leaf Cheek jadi merek Leaf Cheek ini sudah cukup terkenal kalian bisa cek di toko oran ulasannya sudah banyak dan banyak bilang kalau catokan ini bagus dan sekarang Leaf Cheek mengeluarkan versi catokan mininya dan sekarang aku akan review catokan mini Leaf Cheek dan ini catokan mini Leaf Cheek jadi ini catokannya warnanya pink pinknya pun bagus, pink yang kalem gitu warnanya blush pink selain dapet catokannya dapet pouchnya juga aku seneng banget kalau dapet pouch seperti ini karena catokan mini biasanya itu digunakan saat traveling biar bawa-bawa nggak ribet karena ukurannya yang kecil ini panjangnya sekitar 19 cm serta ringan jadi muat masuk tas jadi habis pakai tinggal masukin aja di pouchnya seperti ini selain dipakai saat traveling biasanya catokan mini dipakai untuk orang yang rambutnya pendek seperti untuk cowok ataupun cuma sekedar catokan poni atau bagian akar rambut untuk bahan plat catokannya plat catokannya banyak keramik bermalin serta bahan platnya nyilicin jadi nggak bikin rambut ketarik-ketarik saat dicatok lalu di boxnya pun ditulis kalau ada bahan keratin dan argan oil jadi aku rasa bahan catokan ini cukup bagus untuk menjaga kesehatan rambut jadi kalau catokan nggak bikin rambut rusak-rusak parah gitu karena catokan rambut kan rambut kita kena panas jadi kita perlu memilih bahan catokan yang bagus agar rambut tidak mudah rusak dan yang aku suka dari catokan mini leaf cheek ini ada anti scalding protectionnya jadi ketika dicatok itu kita bisa pegang bagian ujungnya seperti ini jadi lebih mudah proses pencatokannya untuk suhu panasnya ada di 185 derajat celsius dan sekarang kita akan coba styling berbagai macam moda rambut hanya dengan satu catokan mini leaf cheek pertama-tama aku sisi rambutku dulu biar nggak susah styling rambutnya kalau kita minit rambut terlebih dahulu biar rambut nggak cepat rusak oh iya aku lupa untuk memanaskan catokannya terlebih dahulu tetapi catokan leaf cheek ini cepat panas jadi nggak perlu nunggu lama-lama ini catokannya udah nyala ya jadinya ada lampunya cakep banget dan sekarang aku akan gunakan catokan mini untuk catokan poni nah biasanya kalau aku poniku pendek sini biasanya aku akan catok dengan arah melengkung ke dalam tapi berhubung ini poniku lagi panjang aku akan catokkannya putar ke arah luar biar modelnya kayak ala-ala korea gitu curtain banks dan berhubung ini panas ini aku catokkannya cepat aja biar nggak terlalu melengkung dan aku catok bentar aja ini sudah ada lengkungannya aku nggak mau terlalu lama soalnya buat poni kalau hasilnya terlalu curly aku kurang suka dan capi ini putar keluar dan jadi deh ini untuk catokan poni next untuk model belum masuk caranya nih gampang banget tinggal dicatok kemudian sambil diputar ke arah dalam gaya yang simple dan cepat catokannya tinggal dicapit sambil diputar ke arah masuk udah simple banget kan kalau kalian gaya rambut layer ini bisa buat mutu di buku oke sekarang sebaliknya aku akan blow ke arah keluar caranya seperti tadi cuma putarnya ke arah luar oke capi lalu diputar ke arah luar dan ini cara blow ke arah luar jadinya melengkung ke luar dan sekarang kita akan curly capi kemudian kita catokannya satu lingkaran penuh kita diputar tarik aja hingga ujung rambut perlahan saja dan jadilah seperti ini hasil kerlinya oke selanjutnya untuk curly baby ini dicatok gitu kemudian diputar ke arah dalam lalu diputar ke arah luar lanjut diputar ke arah dalam lagi oke jadi deh jadi ini curlynya kayak curly gelombang gitu hasilnya seperti ini kemudian untuk meluruskan rambut kalau meluruskan gampang-gampang aja ya tinggal dicapit kemudian ditarik secara perlahan nah yang aku suka nah yang aku suka dari catokan lipstick di mami pelatnya yang lipstick jadi gak bikin nyangkut di rambut tan-tan dan tarik hingga ujung rambut nah langsung deh lurus kemudian untuk nyatok di bagian akar rambut jadi biar lebih naik gitu rambutnya kelihatan lebih mengembang caranya cukup mudah tinggal dicatok bagian dekat akar kemudian diputar dan kelihatan ini ada agak sedikit naik akar rambut oke kita coba sekali lagi tinggal dicatit kemudian diputar bagian akar rambut saja dekat akar rambut sudah kalau sudah tunggu aja bentar biar lebih menit oke dan ini sekarang bagian akarnya jadi naik dan yang aku suka dari catokan mini lipstick ini juga karena kabelnya yang bisa diputar kan itu juga cukup panjang karena biasanya catokan mini itu kadang kabelnya pendek jadi agak susah kalau misal kalian catokan di hotel jarak antara kaca dan colokannya jauh itu kadang gak nyampe kemudian berikut deskripsi lebih jelas mengenai catokan mini lipstick ini seperti voltase, listriknya, panjang kabel dan ukuran aku sertakan di sini bisa dibaca pengirimannya memang dari luar negeri tapi gak usah khawatir karena pengirimannya safety kalian bisa lihat ini boxnya aja gak penyok-penyok sampai rumahku terkirim dengan selamat buat kalian yang mau beli catokan mini lipstick ini kalian bisa beli di Shopee-nya lipstick linknya ada di sebelah sini dan sekian review dan cara pakai catokan mini lipstick thank you for watching see you in the next video please subscribe and like bye 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 Terima kasih telah menonton